Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut kepada mengenal lebih dalam lagi tentang Freehand dari Invision. Baik, untuk melakukan zoom in dan juga zoom out, kita bisa menggunakan touchpad pada mouse kalian, menggunakan scroll juga bisa. Di sini saya tidak menggunakan mouse, jadi saya menggunakan touchpad atau touchscreen ya. Lalu di sini kalian juga bisa gunakan button yang telah disediakan oleh Invision, kayak gini. Oke, keren ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang shortcut. Jadi ketika kalian ingin menggunakan sebuah pensil, kalian bisa menggunakan angka 2. Tapi ketika kalian ingin membuat sebuah coretan, kalian bisa klik dan tarik aja, seperti ini. Nah, oke. Mudah ya. Jadi di sini kalian bisa melakukan sebuah coretan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Dan ketika ingin merubah warna, kalian tinggal pergi kepada menu ini. Lalu kita juga bisa merubah sebuah warna. Nah, di sini akan berwarna biru. Nah, sebaiknya ketika merubah warna, pastikan bahwa kalian telah memberikan sebuah informasi kepada divisi lain. Karena jika tidak, nantinya mereka bingung ini warna biru siapa. Karena biasanya kita menggunakan warna hijau. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah ketika kalian membutuhkan sebuah teks, kalian bisa bikin atau tekan nomor 3. Jadi satu itu untuk menseleksi sebuah objek untuk dipindahkan, seperti ini. Lalu dua itu untuk coret-coret ya. Oke. Lalu angka tiga untuk memberikan sebuah teks. Halo, saya Angga. Lalu yang sebelah kiri juga bisa menambahkan sebuah teks. Di sini. Iya, saya Budi. Oke. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah ada nomor 4. Nomor 4 ini kita gunakan untuk menambahkan sebuah gambar atau foto yang bisa kita import langsung menggunakan sketch atau kita upload dari komputer. Oke. Atau juga kalian bisa menggunakan Photoshop. Nah, sekarang mungkin bisa kita tambahkan sebuah gambar. Kita upload. Lalu di sini akan saya coba tambahkan sebuah ilustrasi yang baru saya bikin kemarin hari ya. Lalu kalian bisa tambahkan foto kebutuhan kalian aja. Lalu ini akan melakukan sebuah proses upload. Oke. Sekarang kita tekan nomor 1. Lalu bisa kita pindahkan objek atau foto ini ke bagian lainnya. Nah, maka akan seperti ini. Oke. Di sini juga bisa kita zoom out aja. Nah. Ini real time ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu melakukan sebuah penyimpanan. Karena ketika kalian coba Ctrl S atau Command S. Maka dia akan memberikan sebuah informasi bahwa tidak perlu khawatir karena ini auto save. Oke. Dan yang terakhir kita memiliki fitur yang paling penting yaitu menghapus. Nah, ketika kita membuat kesalahan masih bisa kita hapus di sini ya. Atau biasa kita sebut dengan undo. Jadi yang biru itu saya hapus aja. Dan di sini juga sudah hilang. Oke. Menarik bukan? Jadi ini adalah tools yang sering saya gunakan untuk melakukan sebuah brainstorming dengan tim-tim saya. Oke. Jadi mungkin mulai dari saat ini kalian bisa membiasakan diri untuk menggunakan tools freehand ini yang telah disediakan oleh InVision. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.